Hai assalamualaikum Hai semuanya share kegiatan hari ini selamat subuh jadi untuk menu subuh ini inilah ya temen-temen ini di dilanda kegalauan udah bingung mau masak apa akhirnya udah itu aja telur dadar terus mak gorengin apa tadi ya nugget ya lupa saya terus sama ada kritik yang kemarin mak beli udah itu aja temen-temen enggak tahu ini hari puasa udah masuk hari keberapa mau udah lupa ya lanjut ke pasar ya jadi saya lagi mengincar ini rencana itu mau bikin daging ya mau bikin rendang alias kalio mak bilangnya kalio ya nanti kalau dibilang rendang banyak yang protes itu bukan rendang itu kalio jadi emang mau bikin kalio ya terus ini lagi ngantri Masya Allah ya saking kepengennya beli santan yang udah diperes ini tuh murni yang nggak campur air gitu jadi makanya ngantri panjang nah jadi saking saya nggak mau meres-meres di rumah ya nunggu nih santan berapa jam saya nunggu satu jam setengah demi ini santan saya beli tiga kilo santan murni ya jadi satu kilo nya itu harganya 28 ribu mantep jadi sampai rumah udah tinggal masak aja nggak usah ribet-ribet lagi ya sekarang zamannya praktis terus lanjut disini mah beli tempe dan ini lagi nunggu ada mbak-mbak yang menghalangi aku untuk mengambil tempe jadi kita tunggu aja masih dengan banyak tuh lagi cari itu lagi cari kulit pangsit ya kita tunggu aja ini mah mau beli tempe satu aja udah jadilah Mas suka beli tempe disini karena ini 3000 ukurannya besar temen-temen dibandingin yang di tengah juga suka beli yang di tengah itu kan yang tempe terus kadang-kadang juga suka beli tahu nah disitu tepatnya itu 3000 lebih kecil dari yang mah beli sekarang nih jadi mah lebih milih beli disini aja deh ini tuh hari Kamis teman-teman jadi rencananya bener-bener nggak niat mau belanja cuman karena ibu mertua itu mau ke Jawa dan berangkat ke Jawa itu rencananya ha minus dua jadi karena mau bikinin ini ya mau bikinin rendang sama ibu gitu kan buat ibu mertua jadi kayak udahlah sekarang aja takutnya nanti hari Minggu nggak sempet kayak makin rame ini aja apa namanya nunggu santan aja lama banget karena akhirnya yaudahlah ini Kamis aja mah belinya terus nanti kalau udah jadikan tinggal simpan aja di freezer ya soalnya kan nanti mau berangkat ya udah tinggal angetin aja lah gitu nggak papa aman kok sebulan di freezer pun aman ya untuk rendang ya terus lanjut disini ma mau beli percabean tadi ma beli cabai hijau seperempat itu harganya 10 ribu terus beli cabai rawit merah seperempat harganya 12 ribu terus beli cabai rawit yang hijau itu ma beli 5 ribu aja terus ma beli bawang putih juga setengah kilo 23 ribu tapi tadi dikasih 22 ribu terus sambil lihat-lihat ma juga oh iya ini untung aja ngeliat nih sagu tani ma juga rencananya mau beli eh mau bikin pempek untuk lebaran nanti kan ada ada keluarga yang dateng pengen nyuguhin pempek buatanku gitu kan sama tewan kata ibu bikin tewan juga makanya mau beli ikan gilin juga nanti nah ini mah mau beli sagu tani nya dua bungkus terus mah juga beli so un tapi so unnya salah beli ini yang nggak ada merek gitu ya biasanya mah beli yang merek 77 tapi nggak papa lah ya udah telanjur ma baru ngepas sampai rumah terus beli udang Rebon Rebon ya ebi ebi apa Rebon si ebi kayaknya ya Oh ah lupa jadi dibeli sebungkus nah pokoknya ini total-total 66.000 semuanya ya dari mulai sagu dan lain-lain nggak sama ini cabe nah tapi 66.000 itu lupa belum masuk ini bak bawang putihnya jadi bawang putihnya tadi 22.000 nah udah ya ini ya jadi disini emak belanja cuman itu aja tadi enggak beli buat enggak cabai merah soalnya mah pikir di rumah masih ada cabai merah ternyata cabai merahnya di rumah nanti kepake juga nanti minggu kesini lagi kalau minggu nanti paling beli sayuran untuk kuah lontong ya nggak beli santan lagi Allah lamanya tadi mah beli santan rencananya kan mau beli eh btw nanti ceritanya ini mah lagi beli ikan giling satu kilonya berapa ya 48 ikan kiter nah ini mah beli sekilo terus terakhir mah beli ayam nah ini ayam satu ekor yang besar ini harganya 68.000 terus mah beli satu aja dipotong potong 20 ya potong 20 terus emak beli nih apa namanya ini sayap nah sayapnya itu harganya tiganya 10 3 10.000 jadi mah beli 6 20.000 ya hitungannya ya Nah lanjut lagi lagi cerita tadi itu niatnya mau beli santan itu cuman sekilo setengah karena untuk bikin rendang ibu mertua aja kan tapi mengingat tadi itu ngantrinya bukan main sampai satu jam setengah akhirnya memutuskan untuk beli tiga kilo sekalian untuk rendang buat masa keluarga di rumah ya jadi yang tadinya niatnya mau beli hari minggu nggak jadi udah super rame dan super lama banget belinya jadi adalah belanja sekarang aja tadi itu juga udah makluan dari freezer ya pas sebelum ke pasar bumbu gilingnya sama daging yang untuk mah bikin tuh ibu mertua karena berubah pikiran jadi semuanya mah keluarin ya untuk di rumah juga nanti mah bikin semuanya ya sekaligus hari ini dan nanti tinggal simpan aja dah di freezer gitu terus lanjut ke ayam ini kan ayam ayam potongnya kan mah bilang tadi satu ekornya 68 ya terus untuk sayapnya itu kan tiga sepuluh ini mah beli enam jadikan 20 ribu nama itu ngasih uang 100 ribu jadi kalau kembalian kan eh berapa ya kalau kembalian pokoknya ini banyak salah ngembalikan lebih 10 ribu gitu di saya memang enggak enggak banget ya kalau kalau belanja itu enggak pernah kayak ngitung ikutan ngitung terus kembaliannya itu dihitung lagi kadang-kadang yaudahlah masuk langsung masuk dompet aja enggak enggak dihitung-hitung lah istilahnya gitu ya nama itu baru ngeh baru inget pas dijalan ini iseng-iseng kayak kayaknya ada yang janggal gitu ya sama nih ayam jadi mbaknya itu seharusnya ngembalikan kayak 12 ribu ya tapi itu tadi kalian lihat kan 22 ribu ada 20 ribuannya jadi rencananya besok aja ya hari minggu kan mah ke pasar lagi nanti mau beli sayur sekalian mulangin yang kelebihan kembalian tadi yang 10 ribu ya susuk disini ngomongnya susuk soalnya kalau mau balik lagi kayak Allah capeknya kayak udah ya besok aja nggak apa-apa insya Allah nanti maka pulangin lagi gitu 10 ribu nya karena kelebihan kembalian tadi enggak engeh kan gitu ya enggak ada yang salah sih sebenarnya membela diri ya bener lah enggak ada yang salah ya enggak sih oke ingetin saya ya nanti ya hari Minggu mulangin kembalian yang salah tadi 10 ribu nah karena rencananya mah mau bikin cuma untuk ibu mertua tadi itu makanya sebagiannya itu matal di freezer ya santannya akhirnya nggak jadi mah keluarin semuanya dah itu ya mau bikin langsung aja sekaligus untuk rendangnya nah itu dagingnya lagi direndam karena akan beku gitu terus kalian nanti masih dicuci terus ini lama lagi nyuci ayam nah ayamnya sebagiannya itu masih pen di freezer itu belum dibumbuin nah sebagiannya itu mah langsung ungkep aja kalau kalau mau dadakan mau bikin ayam goreng gitu kan terus juga sekalian untuk makan hari ini ayam goreng untuk anak-anak nah disini mah ungkep pakai bumbu racuk aja terus lanjut ini mah masak rendangnya nah disini mah pakai santan tadi itu tiga kilo jadi untuk dagingnya ini tuh dua kilo setengah santannya ini santan kental ya jadi bener-bener belum dicampur air pada saat beli nah tiga kilo santan kentalnya terus mah tambahin sama air secukupnya kalian bisa lihat sendiri segini airnya tuh terus masukin bumbu itu bumbu ukuran plastiknya setengah kilo ya jadi gede ya alias banyak kalau mau beli 5.000 juga bisa tapi kan sedikit 5.000 ya kalau ini berapa puluh ribu gitu mah lupa harganya ya nah ini dua plastik pokoknya kalau beli di tempat yang jual bumbu bilang aja sama yang jual untuk takaran rendang 1 kilo daging nah nanti dikasih tuh seberapa bumbunya tapi disini Alhamdulillah mah dapet toko bumbu ya yang jual bumbu-bumbu ini bener-bener terpercaya enak ya pokoknya mantep aja gitu rasanya kayak kita ngeracik sendiri disini mah pengen yang praktis aja ya nggak ngeracik ngeracik ini mah yang instan aja dah yang beli jadi bumbunya tapi beneran enak mantep ada kan ada kan yang kurang gitu rasanya ya nah disini menurut mah ini kurang merah karena diriku suka yang rendangnya tuh rendang merah ya kalio 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 bukan rendang ya disini saya jelaskan nah jadi apa namanya mah tambahin cabe tadi kurang lebih kayak seperempat kali ya nah ini tuh udah satu jam pengadukan terus ini belum berminyak banget sebenernya langsung aja mah cemplungin ini si dagingnya karena makan mau bikin kalio rendang basah alias masih berkuah terus pengen dagingnya itu empuk gitu ya jadi mah cemplungin aja sekarang karena selera kami sekeluarga juga sukanya dagingnya itu yang empuk terus masih berkuah gitu ya temen-temen bukan rendang yang kering yang bener-bener rendang ini mah bikin kalio gitu nah terus ini tinggal dimasak aja pakai api kecil ini tuh nggak mau tambahin lagi sama garam karena biasanya kalau beli bumbu jadi itu udah ada rasa asin dari sananya ya takutnya nanti malah keasinan kalau tambahin nah ini udah kurang lebih kayak dua jam masak ini belum terlalu berminyak jadi masih masih kayak gini lah ya tuh ya udah medok tapi belum berminyak ya karena bikin rendang emang lama sih ada yang bilang bikin rendangnya pakai presto biar cepet aduh nanti saya dimarahin sama nenek uci karena ini bukan resep turun-temurun kalau resep asli rendang harus diaduk-aduk sampai berjam-jam gitu ya nah itu baru asli gitu katanya nanti kata nenek uci menyalahi aturan perrendangan kamu ya oke lanjut nah ini udah 3 jam ya kalau nggak salah ini ya ini udah 3 jam masak ya Alhamdulillah udah keluar nih minyaknya tapi pada saat mah coba nih belum empuk gitu loh empuknya itu belum sesuai standar keluarga ini jadi masih kita masak lagi aduk-aduk lagi ya sering-sering diaduk biar nggak gosong di bagian bawahnya tadi itu udah mah kelupaan mah tinggalin sebentar aja udah rada-rada gosong dah di bawahnya oke ini sekarang masuk di 3 jam setengah nah sebenarnya teksturnya ya untuk kuahnya ini sudah pas mah itu suka yang kayak gini sekeluarga yang masih berkuah-kuah kayak gini karena nanti juga lama-lama bakalan dipanasin panasin panasin nanti kering juga kan makanya lebih suka yang awal masak itu pertamanya tuh kayak gini tapi dagingnya belum empuk banget nih sesuai standar keluarga sini jadi mari kita tunggu ini mates ya tuh udah empuk tapi empuknya tuh belum empuk yang itulah ya yang mak mau ini padahal udah 3 jam setengah pakai api kecil oke kita masak lagi ya kita aduk-aduk lagi dan ini udah masuk ke 4 jam masak Alhamdulillah dan ini udah selesai udah menurut mah udah empuk udah oke terus juga nggak kering kan ya tuh masih berkuah ya kalio namanya ini ya rendang berkuah rendang basah terus mah juga nggak pakai yang kelapa sangrai diulek ya jadi nggak hitam karena kata nenek uci pokoknya saya ngikutin resepnya nenek uci ya temen-temen katanya nggak usah pakai itu udah biar ini aja nggak usah hitam-hitam nanti kalau dianget-angetin juga nanti lama-lama hitam pokoknya cara dan selera disesuaikan aja ya sama masing-masing ya karena namanya juga masak pasti beda-beda cara beda-beda selera ada dikasih gula merah ada dikasih gula pasir itu ya terserah yang masak ya temen-temen sekian dulu untuk video video kali ini makasih udah nonton Assalamualaikum bye-bye